Pemirsa hari ini Presiden Jokowi Dodo melantik Kepala Daerah dan Kepala BNPB di Istana Negara selasa 25 Mei 2021. Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Sugianto Sabran dan Edi Pratowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, Jokowi juga melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Ganip Warsito, menggantikan Doni Monardo. Diketahui saat ini Ganip menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Untuk mengetahui informasi terkait pelantikan sejumlah pejabat daerah dan pejabat negara, ada Eril Raka dan Juru Kamera Tomi Pribadi di Istana Negara Jakarta Pusat. Eril, seperti apa proses pelantikan Kepala Daerah Kalimantan Tengah? Tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Barat, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk periode 2021-2024, yaitu Sugianto Sabran dan Wakilnya Edi Pratowo. Dan tadi pada pukul 10.30 memang langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo untuk membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh keduanya. Dan ini tentunya secara otomatis bahwa mereka sudah resmi dapat menjalankan tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah. Dan sedikit informasi bahwa Sugianto Sabran ini merupakan Gubernur Pertahanan di mana ia sudah menjabat sebagai Gubernur pada Mei tahun 2016 yang lalu. Dan pada saat Pilkada 2020 kemarin, Sugianto Sabran ini menggandeng Edi Pratowo kembali untuk menjadi pasangan atau Wakilnya untuk di periode keduanya. Dan ternyata bahwa memang Sugianto Sabran dan juga Edi Pratowo memenangkan Pilkada di Kalimantan Tengah. Meskipun kita kata bersama Anggita dan juga Pemirsa Berita Satu TV bahwa hasil suara, perolehan suara untuk Pilkada Gubernur di Kalimantan Tengah ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi, ke MK oleh rivalnya yaitu Ben Ujang. Namun ternyata memang Mahkamah Konstitusi ini menolak gugatan tersebut dan menetapkan bahwa Sugianto Sabran dan juga Edi Pratowo ini memenangkan dan juga mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 536.128 suara sehingga Sugianto Sabran ini dapat melanjutkan di periode keduanya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Anggita Ya Eril, hari ini juga dilakukan pelantikan Kepala BNPB menggantikan Doni Monardo. Seperti apa prosesi pelantikannya? Ya betul sekali Anggita bahwa memang pada pagi hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak hanya melakukan atau melantik gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tetapi juga melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala BNPB yang baru yaitu Legend TNI Ganip Warsito. Di mana memang kita ketahui bersama Anggita dan juga pemirsa bahwa Kepala BNPB sebelumnya ini diduduki oleh Doni Monardo sejak Januari 2019 yang lalu. Namun memang Doni Monardo pada tahun ini lebih tepatnya tanggal 1 Juni mendatang ini dia sudah masuk dalam masa pensiun atau pensiun dari dinas kemilitarannya. Kita ketahui bersama pada saat itu memang Doni Monardo pada saat menjabat sebagai Kepala BNPB ini langsung menangani masalah dalam bencana alam di Palu. Dan memang pada tahun 2019 juga ini pandemi COVID-19 muncul dan masuk di Indonesia dan ini pun juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kalau kita merujuk dari Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 terkait dengan penanganan COVID-19, tentunya bahwa Ganip ini akan secara otomatis menjadi Kepala Satuan Penanganan COVID-19. Saya sedikit akan melihat bagaimana jejak dari Ganip Warsito di mana kita ketahui Ganip Warsito lulusan Akademi Militer Angkatan 1986 dan pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 yang meliput Kepulauan Maluku serta Papua di tahun 2019 sampai dengan di tahun 2021. Dan juga Ghani sempat menjabat sebagai Kepala Staff Umum TNI sejak Januari yang lalu di tahun 2021 ini. Baik Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Eril Raka dan Juru Kamera Tomi Pribadi di Istana Negara Jakarta Pusat.